Bakteri mematikan listeria sebenarnya tidak hanya ditemukan di jamur enoki saja. Sejumlah bahan pangan lain juga rentan terpapar oleh bakteri tersebut. Dan berikut tips aman bagi Anda agar terhindar dari resiko infeksi bakteri listeria. Ya, ditemukannya bakteri listeria monocytogenes di jamur enoki tentu meresahkan masyarakat. Apalagi jika Anda termasuk menikmat jamur enoki. Nah, jamur enoki yang dipasok dari Korea Selatan dianggap sebagai sumber penyebaran dari listeriosis atau penyakit infeksi akibat dari bakteri listeria. Nah, tahukah Anda sebenarnya bukan hanya jamur enoki saja yang bisa terinfeksi atau terkontaminasi bakteri ini. Sejumlah makanan lain juga rentan terkontaminasi bakteri listeria. Dilansir dari Food Poisoning Bulletin, beberapa jenis makanan yang juga rentan terpapar bakteri listeria. Ada antara lain susu mentah, keju lunak, daging olahan, ikan asap, kecamba mentah, dan melon. Mengutip dari laman resmi WHO, berikut beberapa tips untuk menghindari resiko terinfeksi bakteri listeria. Pertama, rajin mencuci tangan. Pastikan Anda mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Kedua, bersihkan alat masak yang akan dipakai dengan sabun cuci antibakteri. Karena alat masak bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Ketiga, cuci sayur dan buah dengan air mengalir. Tak ada salahnya, ulangi hingga dua atau tiga kali untuk memastikan sayur dan buah betul-betul bersih. Dan yang tak kalah penting, masak bahan pangan baik sayuran maupun daging sampai benar-benar matang. Dokter spesialis Gizi, Cuthafia Halidah menyebut, bakteri listeria bisa diusir dengan proses memasak yang tepat. Untuk pemasakannya sampai mendidih pun dia akan mati sebenarnya. Untuk mendidih dan apalagi masak daging, daging yang kita pastikan matang, tidak hanya medium well atau itu, kita pastikan matang dia sudah mati. Terakhir, simpan makanan secara tepat dan terpisah. Sediakan tempat khusus untuk menyimpan daging, sayuran, dan makanan matang. Food and Drug Administration FDA Amerika Serikat menyebut, Temperatur udara menjadi kunci pencegahan bakteri listeria. Jadi, atur temperatur lemari pendingin Anda pada suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah. Ya, tak main-main. Infeksi dari bakteri listeria ini bisa berdampak serius, utama jika menyerang ibu hamil, lansia, atau mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Mau tidak mau, upaya pencegahan mutlak dilakukan. Jadi pastikan Anda menjaga kebersihan diri dan juga peralatan masak, serta bahan pangan yang akan diolah. Tidak hanya itu, pengolahan serta penyimpanan bahan pangan yang tepat juga bisa membantu untuk terhindar dari kontaminasi bakteri ini. Meladiar Rahma, Warsa, Jakarta.